Intro Well, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hello my students, who are you today? Welcome back with Mr. Riken on English Learning Today we are going to talk about going green on chapter 5 Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang going green, yaitu peduli lingkungan What we are going to discuss about this chapter? Apa sih yang bakal kita bahas di dalam bab ini atau going green? Let's see, kita lihat If we talk about going green, biasanya kalau kita berbicara tentang peduli lingkungan Pasti membicarakan tentang lingkungan atau sampah biasanya Disini ada, these are two types of trash Disini ada dua tipe ataupun jenis sampah Ada organic and non-organic Oke, we come to the definition Kita lihat definisinya apa Yang pertama organic Comes from parts of living things Animals or plants Jadi organik itu, sampah organik itu berasal dari makhluk hidup Hewan atau tumbuhan Contohnya seperti kulit pisang Ataupun tulang ikan atau tulang ayam Itu termasuk juga Sampah organik Dan sampah organik ini So easy for decaying Sangat mudah untuk terurai atau membusu Jadi disebutnya sampah organik So different with non-organic Itu sangat berbeda dengan sampah non-organik Kita lihat kebalikannya Does not come from living things Dia tidak berasal dari makhluk hidup Maksudnya bendanya beda mati Seperti botol plastik Botol kaca Ataupun kaleng Seperti itu Dan sampah non-organik ini Perlu waktu yang lama Untuk terjadinya pembusukan atau pengurayan That's about the definition Itu tentang definisinya dulu Kemudian Oke, we come to the vocabulary Disini kita akan Mengetahui contoh-contoh Sampah non-organik trash Dan Sample of organic trash Kita akan membahas Dan membacanya dulu Non-organik trash Ada apa saja di sampah non-organik Ada plastic bottle Ada botol plastik Dan snack wrappers Snack wrappers itu adalah bungkus makanan Seperti bungkus ciki Ataupun permen Seperti itu ya Kemudian cardboard Cardus Can Itu kaleng Kemudian Plastic bag Ini adalah kantong resek Foam food container Ini adalah Sterofoam Biasanya untuk tempat makan Sterofoam untuk tempat nasi And then Gloss bottle Botol kaca Biasanya botol kaca Biasanya botol kaca Ataupun botol saus Kemudian ada plastic cup Ini Gelas aqua Gelas plastik Maksudnya Kemudian ada Organic trash Ada sampah organik Apa saja Left over food Itu adalah Sisa makanan Contohnya seperti Dari nasi Maksudnya Sisa makanan Sisa makanan kalian Misalnya seperti itu Itu juga termasuk Left over food Ataupun sayur-sayuran Kemudian ada Banana skin Kulit pisang Ataupun kulit buah lainnya Itu juga termasuk Organic trash Kemudian ada egg shell Egg shell ini adalah Cangkang telur Ataupun kulit telur Dan ada Lips 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 ini adalah Dedaunan Ini termasuk Organic trash Alright We come to the signs Signs ini adalah Simbol Ataupun tanda-tanda Yang harus kita ketahui Dalam hal ini Kita membahas tentang Tanda Going green Di sini ada Penggunaan must Dan must not Must ini adalah Model auxiliary Atau kata kerja bantu Dan must ini Biasanya digunakan Untuk menunjukkan Suatu keharusan Dalam hal ini Ada adjustment Atau peraturan Suatu peraturan Yang sifatnya Prohibition Pelarangan Ataupun sebuah Obligation Kewajiban Oke kita lihat contohnya Di sini ada nomor satu Ya penggunaan mustnya dulu ya We must recycle Kita harus Mendaur ulang Ya ataupun sign ini Simbol ini menandakan Bahwa sesuatu benda ini Bisa didaur ulang Kemudian contoh yang Must yang kedua Ya tidak masnat ya We must save water Kita harus Maksudnya save ini Irit ya dalam Penggunaan water Ataupun air Ya jangan boros Maksudnya seperti itu Kemudian kita ambil contoh Untuk yang must not Ya di sini Number six We must not use plastic bags Kita tidak seharusnya Ya menggunakan kantong kresek Ya kita sangat Tidak boleh Karena kenapa Karena mungkin Ya Pencemaran Tentang kantong kresek ini Sudah banyak Jadi ada sign Seperti itu Ya jadi Tidak boleh menggunakan kantong kresek Kemudian ada We must not throw trash of a boat Number seven Ya Kita sangat Tidak boleh Atau tidak Seharusnya Membuang sampah Sembarangan Maksudnya dalam konteks ini Adalah di dalam kendaraan Ya dari kendaraan Kita berjalan Terus Membuang sampah di jalan Itu Tidak boleh Kemudian Ya This is your project Ini adalah tugas kalian Tugas kalian adalah Make a poster Kinds of organic And non-organic trash Jadi tugas kalian adalah Membuat poster Ya Contoh sampah organik Dan non-organic Kita lihat Yang pertama adalah Slide five Examples of organic And non-organic trash Pilih contoh sampah organik Dan non-organic Masing-masing Lima Ya Kalian pilih Terserah Ya Boleh yang dari gambar Tadi atau yang tadi Sudah kita pelajari Di vocabulary study Atau kalian punya sendiri Cari lagi Ya And then number two Make a poster Ya In carton paper Ya Kalian buat posternya itu Di kertas karton Ya Nanti kalian Boleh kertas kartonnya Yang polos Atau yang berwarna Ya You can use picture Or you can draw By yourself Kalian bisa menggunakan foto Atau gambar Maksudnya Seperti print out Ya Di print Atau seperti apa Atau menggambarnya sendiri Contohnya kalian menggambar Kulit pisang Atau tulang ikan Seperti itu Kalau misalnya kalian Bisa And then number four Is using english Of course Ya kalian harus menggunakan Bahasa inggris Maksudnya menggunakan Bahasa inggris itu Setelah kalian Gunting Dan tempelkan di kartonnya Ataupun digambar Kemudian kasih nama Ya for example Banana skin Atau misalnya Apple skin Kemudian Make it as interesting As possible Buatlah semenarik mungkin Ya buat yang Semaksimal mungkin ya Dengan hiasan-hiasan Ataupun dengan Gambar-gambar pendukung And then number six Present your poster Kalian harus Presentasikan poster Yang sudah dibuat Ya nanti cara Untuk mempresentasikannya Mister akan contohkan Di video berikut ini Ini adalah Contoh Dari poster yang Mister bikin Ya silahkan nanti Kalian lihat Video Bagaimana cara Mempresentasikan Poster Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my students My name is Mister bikin I will present my poster This is my poster Poster of organic and non-organic trash There are samples of organic trash This is leaves This is banana skin This is egg shape And we come to the non-organic trash This is plastic bag This is plastic bottle And then This is Hardcore Okay I think that's all Thank you very much For a nice attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.